Kawasan wisata sungai di Tangerang Selatan, Provinsi Banten ini sekilas tampak asri. Tapi sebagian warga mengeluh karena airnya tercemar limbah. Kebanyakan tidak menyadari adanya polusi. Betapapun juga warga tetap giat berwisata. Atau memancing ikan di tepi sungai. Diduga limbah cair berasal dari kawasan pergudangan dan industri yang berada bersebelahan dengan sungai. Tujwele ikut bersama sekretariat bersama sungai Jeletreng untuk melihat langsung lokasi pencemaran. Belum jauh mengarungi sungai terlihat satu saluran pembuangan limbah yang diduga berasal dari industri coklat. Sungai atau kali Jeletreng menginduk kepada sungai Cisadane dan menyuplai air alami untuk pemukiman sekitar. Dalam perjalanan, pencemaran sungai di sekitar area gudang mulai terlihat. Sebuah pipa pembuangan cukup besar mengalirkan langsung limbahnya dari dalam kompleks pergudangan Taman Tekno. Melalui patroli rutin seperti ini, aktivis lingkungan bisa memonitor kondisi pencemaran dengan lebih saksama. Ironisnya, kawasan wisati ini dibangun setelah pencemaran limbah industri mulai dilaporkan terjadi. Pencemaran limbah di Jeletreng mulai dari 2017 awalnya, kemungkinan saat ini sudah berjalan sampai 5 tahun. Relatif ya kadang separah-parahnya itu, ikan pun mati berarti kan sudah parah. Kita lihat dari ikan sapu-sapu, kalau ikan sapu-sapu sudah mati di lingkungan berarti limbahnya sudah terlalu parah. Rupa-rupa lah ada yang warnanya biru, nanti ada yang merah, terus coklat, banyak-banyak lah. Mulai dari sabun, kotoran, makanan, dan semacam-macamnya. Kawasan pergudangan milik Sinar Mas Len ini menampung lebih dari 900 perusahaan. Mayoritas menggunakan tempat ini sebagai gudang barang. Namun ada pula perusahaan yang berproduksi dan menciptakan polutan. Para aktivis sudah mencoba meminta jawaban dari pihak pengelola kawasan industri. Namun hingga kini permohonan tersebut tidak diindahkan. Sejatinya, setiap kawasan industri wajib memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Hal ini dikoordinasi Dinas Lingkungan Hidup Tanggerang Selatan. Sampai saat ini kawasan Taman Tekno belum memiliki IPAL secara komponal. Tapi melainkan sistem pengolahan limbahnya diserahkan ke masing-masing unit usaha di sana. Yang menghasilkan limbah, baik bentuk limbah cair maupun padat. Yang pertama berdasarkan hasil pengamatan rapat dengan mereka bahwa untuk tempat mereka sudah memiliki IPAL komponal itu sendiri. Tapi kedalannya proses pemipaan dan sebagainya mungkin saat ini karena sudah lama tidak dipakai terjadi kemacetan ataupun keropos dan sebagainya. Kawasan industri dan pergudangan di Tanggerang Selatan ini dibangun sekitar tahun 2008. Namun Dinas Lingkungan Hidup Tanggerang Selatan mengaku tidak bisa menyimpulkan bahwa limbahnya berasal dari Taman Tekno hanya dari hasil pengujian sampel air. Untuk membuktikannya, mereka mengklaim harus melakukan pemeriksaan langsung ke pihak penyewa gudang.